Ini ya bukan saya makan kepinting, tapi kepintingnya yang mau makan saya begitu gede. Dan coba lihat di dalamnya. Wah, gile. Pak Mesa masih bersama Wisata Kuliner, dan kali ini saya mengajak Anda ke satu tempat makan ya, yang makanannya dosat banget. Nah, coba lihat ya. Ini ya masakannya sederhana, namanya bihun ya. Bihun krep, bihun dengan kepinting. Tapi coba lihat Pak Mesa, kepintingnya. Wah, ini ya bukan saya makan kepinting, tapi kepintingnya yang mau makan saya begitu gede. Dan coba lihat di dalamnya. Wah, gile. Coba lihat ini ya, masih ada telurnya ya. Wah, tuh lihat. Wah, telur kepintingnya. Enak banget. Sekarang kita harus coba, mihunnya dulu kan. Nah, coba saya cicipin ya, mihunnya ya. Memang ya, saya selalu bilang ya, bihun, bami, maupun spaghetti, itu harus al dente. Jadi dia harus gigitnya itu masih ada gigitannya. Tapi juga lembut. Tapi ini ya bumbunya luar biasa. Enak banget. Kita sekarang coba kepintingnya ya. Coba saya usahakan dapat yang capitnya ya. Capitnya ada di bawah sini. Oke. Wah, coba lihat. Uh, berat ya. Uh, uh. Panas banget. Panas banget. Oke. Kita coba sedikit dagingnya. Coba. Ini sudah mau. Wah. Coba lihat. Mulus banget ya. Daging kepitingnya. Waduh. Manus. Manus banget. Kepitingnya ya. Yang ini teksturnya lebih kencang dia ya. Tapi dagingnya manis banget. Dan ini sama. Ini juga kepiting dari Sri Lanka ya. Jadi gede-gede gitu. Tapi dia sudah kena bumbunya ya kan. Bumbu yang tadi dimasak dengan bihunnya ya. Ah, itu bumbunya saya kira gak salah deh kalau dia rahasiaan. Memang bagus sekali. Oke. Kita sudah cicipin ya. Bihun krep ya. Yang legendaris. Dari Shin Wat. Masakannya Danny Lee. Kita jalan lagi. Dan saya mau ajak Anda makan roti prata. Nah, tempatnya agak jauh di jalan kayu. Tapi kita kesana karena memang enak.